Kita menuju informasi lainnya, Pemirsa, untuk bisa menjadi generasi yang sukses perlu dibekali dengan pola kerja yang berkualitas serta mentalitas yang kuat. Dua hal penting ini telah dibudidayakan di dalam diri kader muda Perindo, agar bisa menjadi contoh bagi generasi kilenial di sekitarnya. Pemuda Perindo Menurut Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanusudidio, kader muda wajib memiliki sikap militan, berpikir strategis serta konsisten. Pembarang muda, energinya masih tinggi, jangan sampai kelelet. Jalanan apapun yang kita kerjakan, mau kerja di sayap, mau kerja di luar tentunya kegiatan di luar organisasi, di pekerjaan kita masing-masing, speed bisa di buat. Dan kedua, yang katakan precision, accuracy, kualitas. Determinasi, apa itu determinasi? Satu kemahuan yang berhasil untuk memenangkan pekerjaan, untuk menjadi juara. Karena orang yang determinasi yang tinggi, itu manfaat istrinya tinggi, dia tidak pernah berhenti berusaha sebelum dia berhasil. Ini dicapakan mentalisasi. Orang yang mentalisasi juara, determinasi yang tinggi, pasti akan berhasilnya bagus. Betul tidak? Betul. Saya tidak pasti jadikan kaucer, putus. Oh, di peringkat ini ada namanya pelatihan karakter. Dia harus mempunyai militansi, kemudian dia pantang menyerah, tidak menelah, tapi jauh lupa punya kualitas. Tapi kualitas harus diimbangi dengan speed, kecepatan kerja, dan punya visi. Ini organisasi sayap yang sangat ramah dan sangat dekat dengan anak-anak muda dan generasi milenial. Dengan adanya budaya yang konstruktif dan produktif di organisasi sayap muda perindu, diharapkan setiap kader muda bisa menjadi influencer positif di lingkungan sekitar. Dari Jakarta, Pilih Liputan, Ayus melaporkan.